Oke jumpa lagi bersama kami di Ruang Tamu Oke patut kita bisa lanjut kembali Tadi kan kita udah bahas mengenai Gersik mulai dari awal bagaimana hingga saat ini Nah saat ini kebanyakan nih Gersik itu disebut kota industri Nah mungkin Pak Ne bisa mau menceritakan atau memiliki pandangan lain Bagaimana sih Gersik itu sebelum disebut kota industri Sampai disebut sebagai kota industri salah satunya Seperti itu Pak Ini ya jadi Kota industri itu kan baru yang pertama kali publishing Gersik itu Itu sekitar tahun 50-an Sebelumnya itu sudah saya katakan tadi bahwa Gersik itu pengusaha semuanya Pengusaha semuanya Jadi baru mengenal apa itu industri itu setelah semuanya Gersik Tetapi walaupun kota kita itu kota industri Tapi pada saat awal daripada adanya industri itu orang Gersik Masyarakat Gersik itu tidak ada yang goblos tentang industri Jarang kelihatan bahwa orang-orang Gersik itu kerja di tempat industri itu Sebetulnya itu kan industri itu dengan jendinya kalau kota-kota lain ada industri begitu banyak Berdatangan gitu ya Tapi justru masyarakat Gersik Nah ini karena etos kerja daripada orang Gersik itu Dapat pendapatannya daripada dia ikut Jadi usaha kreatif dari tiap individu di Gersik Sangat tinggi sekali Seperti ya kalau kita lihat sarung itu untuk membuat sarung dibandingkan dengan membuat apa itu kerja di Di pabrik mungkin atau di industri gitu ya Iya lebih besar terimaannya dari ini Dan mereka itu bekerja di rumahnya Kan itu banyak dikerjakan di rumahnya Seperti kopya itu kerjanya juga di rumah Jadi untuk industri itu Baju masyarakat Gersik pada saat awalnya itu Awal adanya industri itu masih dianggap enteng dengan Tidak begitu Terus kacau gitu kalau istrinya orang Gersik Karena ini 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 Menyangkut ya itu tadi Ada etos kerja yang gitu Orang Gersik itu isu-isu kebiasaannya itu Ngombek kopi Godotempe Sangat-satai gitu Jadi enak-enak tidak terbatas oleh waktu Jadi semula walaupun ada industri Bagi orang Gersik waktu itu masih jarang Saya katakan itu kan Nah kebetulan juga Karena kan tidak seluruhnya itu Misalkan bapaknya kerja sarung Terus anaknya nanti angin sarung Karena anaknya kan banyak juga Oh iya Tidak mungkin kan untuk satu pekerjaan atau satu Jadi kerjaan yang sama gitu Oleh karena itu mulailah Tahun berapa itu Sekitar tahun Ya tahun tujuh puluhan gitu Barulah banyak orang-orang Gersik Yang sudah sekolahnya sudah lulus Misalkan jadi sarjana itu masuk ke industri Atau malah barusan masuk ke Misalkan pemerintahan Oh iya Oh iya Dari dulu itu kreatifitas dari orang-orang Gersik Sangat tinggi sekali Betul Sampai sekarang Dan boleh saya katakan bahwa Gersik Zaman dulu itu ya Sebetulnya sudah merupakan Ya gini ya Ini ini sekarang ya akhirnya ya Kita kembali kepada sekarang Gersik Gersik itu akhirnya apa Sandang Pangan Papan Itu digersik semuanya Sandang Sarung Gersik Kopiah Gersik Baju Baju buatan Gersik Ya kan Hingga perhiasan pun juga ada Nah baru setelah masuk industri Itu baru Pangan Itu petroginya Yang sebagai penujang daripada Dari makanan bubuk Nah bubuknya itu Kemudian semen Sebagai Pangan Salah sandang Papan Iya Tapi tetap Gersik itu adalah sandang Pangan Dan sampai sekarang Itu tidak tergoyakan Apa itu Orang-orang yang kerja di Di tempat masing-masing itu Tetap bertahan Tetap berkarya gitu Kalau anda masuk ke kota Gersik Pagi-pagi Itu banyak anak orang Atau orang-orang Perempuan dan laki-laki Dinyurung Kopiah Oh begitu sangat Ya itu Digirim ke Misalkan ke awing Dari rumah-rumah dulu Sangat estetis sekali kehidupan Sebenarnya di Gersik ini Iya Oh Kalau tadi kita beli Tentang industrinya Lalu kesenian apa yang Sebenarnya yang ada di Gersik ini Saya mulai dengan adat Karena adat ini sangat penting Budaya Adat Seti adat Banyak yang hilang Sekarang kita saya beri contoh Pasar Bandeng Pasar Bandeng itu sejak dulu Itu ada Tapi lain dengan Pasar Bandeng sekarang 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 sudah mulai kelihatan Bahwa itu sudah diaca-aca Kalau dulu Pasar Bandeng itu Yang menyelenggarakan itu bukan pemerintah Justru rakyat Justru pengusaha Bandeng Misalkan yang punya tambah-tambah Itu kumpul di situ Kemudian jalan-jalan yang strategis itu Ditempati oleh Sarum Kopiah Dan Apa adat yang paling penting itu Pasar Bandeng itu kan untuk menghadapi hari raya Iya Nah ini adatnya itu sudah mulai hilang Kalau dulu Pasar Bandeng itu dipakai untuk berusaha dagang Artinya Jual kopiah Jual sandal Jual ini Tapi sekarang Sudah mulai Ada apa itu Dari luar Hanya sebatas perayaan Ya Berdatangan Ya ya terus Dari malang Basu Ini basu Orang Gersih tersingkir Jadi benar-benar usaha dari Gersih sendiri pun tidak ada Ya hampir tidak Dan yang sangat penting Bisa konekis Mari Mari oporan Dodolan Itu ya Biasanya gini Tukar-tukaran Sepatu Aku dodolan sepatu Baju ya Baju Aku tambah piru aku Dan nilai sosialnya juga tinggi Betul Disitulah Kemudian sekarang Sebentar ya Ya Kita jeda sebentar Untuk sesi selanjutnya Nanti kita akan kembali lagi di Ruang Tamu